Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Project X Oke teman-teman jadi di video kali ini gue sudah melihat komen kalian ya di video kemarin dan sepertinya dari kebanyakan dari kalian pengen gue untuk showcase Tori-Tori yang sekarang gue udah punya dan ini gue baru aja naikin masternya sampai 250 cuy cukup lama sih ini cuman-cuman ya enggak malam banget lah teman-teman sekitar 2 jaman mungkin ya 2 jam 3 jam lah penuh baru 2.50 oh iya dan gue juga sudah mengumpulkan 7 biji naga teman-teman biji naga ya enggak Dragon Ball lah gue sudah mengumpulkan 7 ini di servernya si ini ya si Les Dritz Nick dia juga salah satu youtuber teman-teman kalian bisa cek juga YouTube-nya so thank you banget buat si Les Dritz yang udah bantuin gue untuk mendapat 7 biji naga ya emang susah sih dapetin ini teman-teman nanti di akhir video ini kita akan summon Shenron ya teman-teman dan kita lihat akan dapat apa di video kali ini kita akan showcase si Tori dulu teman-teman ya Tori-Tori nomi model Phoenix punya Marco ya yang sebelumnya ini sebenarnya Shenron exclusive ability yang hanya bisa dapetin dari si Shenron ini tapi karena sekarang udah diubah jadinya kita bisa beli di ability shop harganya cuma 2 juta teman-teman ini dan kita lihat apa worth tetap enggak 2 juta dan oh iya tuh duit gue juga 10 juta tungguin aja ya ini udah maksimal teman-teman 10-10 juta nanti setelah buat sama Shenron kalau misal dapat sesuatu yang bagus gua akan showcase itu dulu baru 10 juta nih gua pakai untuk gura-gura nomi teman-teman progresnya cepat sekali ya thank you banget lah ya pokoknya semuanya udah ngebantuin gue ya Oke kita akan mulai dari skill pertama Phoenix Grid Flame ini mirip banget sama skillnya di blog suruh teman-teman mirip-mirip banget kayak Canon gitu ya kalian lihat nih kita pukul ke dia aja ya dia udah max durability BTW Bam 5000 teman-teman Oh ya sebelum itu kita lihat dulu status gua status gua magic power 600 ya Oh ya ini Tori-Torinomi pakai magic power ya bukan pakai strength 600 durability gue segitu Oke kita lanjut lagi bisa berubah-berubah sih teman-teman emang kadang-kadang Rp3.000 tadi bisa Rp5.000 kita coba coba lagi deh kok bisa kayak gitu ya apakah harus ditahan kita tahan nih 4700 ya pokoknya DMK sekitar dari 3000 sampai 5000 lah ya not bad not bad ini pun jaraknya jauh banget teman-teman kalian lihat ya gua coba hit yang ada di bawah situ tuh kalian lihat nih ini jaraknya jauh dan hitboxnya itu pun besar banget sumpah kalian lihat ya boom mantap nggak kena tuh barusan kena nih kalian lihat dua-dua ini kena nih boom tuh mantap nggak mantap cuy itu skill yang skill pertamanya aja udah mantep ya dan DMC pun sakit gitu Oke kita lanjut lagi ke Phoenix flight Oke kita lanjut lagi ke skill kedua yaitu itu adalah Phoenix flight yang menurut gue ini salah satu skill terbang terbaik di game ini ya karena cepat secepet light tapi enggak serumit light terbangnya kalau itu sebenarnya cepat teman-teman tapi dia tuh karena saking terangnya jadi nutupin penglihatan kalian gitu sedangkan ini enggak kalian lihat nih tuh sedangkan itu enggak itu normal dan ini mantep banget sih kalau kalian buat nyari Dragon Ball ya buat nyari biji naga nih di pedestal-pedestal kayak gini atau pilar-pilar kayak gini ini enak banget sih tuh kalian bisa lihat dengan jelas kecepatannya pun juga lumayan cepet teman-teman not bad lah tuh mantepan Hai Oke gitu aja untuk terbangnya cepat cooldown pun juga cepat jadi yang terbang-terbang biasa lah Oke kita lanjut lagi ke skill yang ketiganya Wing Cannon ini bisa dikombo meski yang pertama teman-teman jadi di Wing Cannon abis itu kalian bisa kombo dengan skill Kiwi ya Wing Cannon tuh bentuknya kayak gini teman-teman boom terbang ke atas gitu ya itu ngedamage ya jadi enggak cuma terbang ke atas kalian lihat si last dreadsnya gue tahan ya tuh kena damage teman-teman lumayan sakit juga mungkin 3000-5000 kali ya sama kayak skill pertamanya nih gua nggak tahu sih ini kayaknya kalau ditahan jadi lebih sakit gitu ya teman-teman dan tuh kalau kalau dikombo kayak gini temen-temen Wing Wing Cannon ya lalu kalian Q kayak gitu tuh kalian bisa tembak ke bawah nih kena ya coba ke bawah ya karena sih harusnya boom buh gila temen-temen jauh banget sih yang skill kiwi lumayan OP loh Oke kita lanjut ke skill keempat Beast Talon ini skill yang super duper OP temen-temen super duper OP kalian lihat ya by the way darahnya si last dread ini dia barusan reset dia level udah maksudnya BTW 500 dan dia mentokin semua di durability jadi dia statusnya semua itu durability temen-temen darahnya itu sekitar 56.000 ya 56.000 sekian lah kenapa dia berubah untuk menjadi durability semua karena skill Beast Talon ini sangat-sangat OP temen-temen damagenya kita coba ya Beast Talon meninggal setengah darah cuy kalian tahu tadi ini darahnya berapa 56.000 setengah darah itu berarti sekitar itu tuh sekitar yang barusan dia 28.000 damage-nya what the hell man ini sakit gila sih gila loh bener-bener gila cuy coba lagi tuh 2000-2000-2000-2000 wah gila sih ini salah satu skill paling OP sih menurut gua gila sih ini menurut gua aja layak gitu buat jadi buah iblis eksklusifnya Shenron ya karena emang nah ujubila sakit banget cuy itu Beast Talon ya tepe lagi dia dia tuh teleport juga ya tuh di baru diingetan gitu ya dia tuh teleport temen-temen jadi kayak janjanken kemarin yang si source tapi bedanya ini damagenya berapa 10 kali lebih sakit kali mungkin ya ini kalau orang nggak full durability kayak dia temen-temen gue berani jamin langsung meninggal kalau kena berani jamin gua pasti langsung mati oke kita lanjut lagi ke skill keberapa tuh kelima ya ini skillnya banyak banget sih tori-tori skill kelima Flames of restoration seperti yang kalian lihat dari barusan itu skill ngeheal ya jadi gue suruh dia aja ya itu kalau nggak salah ngehealnya tuh 50% darah kalian deh Oke nih gua coba gua akan hit dia dulu abis itu dia akan pakai skill yang Flames of Restoration itu tuh skill regen temen-temen Nah tuh dari dari dia segitu kan dia akan pakai Flames of Restoration langsung full lagi darah ya temen-temen mantap jiwa nggak ini cukup OP juga Flame of Restoration jadi tuh Regennya nggak nggak Regen per second ya temen-temen dia bener-bener langsung Regen penuh gitu jadi 28.000 blok langsung langsung Regen gitu darahnya anjay nggak OP ini temen-temen Oke kita lanjut lagi ke skill terakhir yaitu adalah Beast Chain skill X yang butuh 250 ya menurut gua ini skill lumayan aneh sih temen-temen damage-nya masih dibawa Beast Tan jauh banget sih kita coba ya Beast Boom segitu temen-temen 7.000 dan itu dia tuh kayak teleport gitu ya kayak kayak terbang gitu nih kita coba ke situ ya dia akan terbang ke arah situ temen-temen Beast Chain Boom kayak gitu temen-temen sayangnya dia nggak area sih jadi mesti kalian arahin yang masih ngeker kayak gini ini baru kena tapi tetep aja temen-temen masih sakitan talons ya kalian lihat kebarusan liat-liatnya ngomong masih sakitan talon cuy jauh cuman gue pake lawan Enel tadi sih susah sih temen-temennya pakainya ya walaupun sakit tapi gue nya nggak kuat gitu buat ngelawan-ngelawan Enel itu Enel itu serangannya gila banget sih emang Oke sekarang kita akan coba untuk ngelawan Enel aja kali ya atau ngelawan gun ya long gun itu udah terlalu gampang pasti langsung mati sih brand jamin gue atau ya kita cobalah ngelawan gun Oh ya temen-temen by the way buah iblis ini cocok banget sih kalau kalian mau pvp seperti yang gue bilang tadi ya Beast Talonnya mantep banget dan Beast Chainnya juga sakit jadi ini ini buat PvE bagus buat PvP juga the best mantep lah temen-temen cuman kita belum melihat yang lain ya kita coba lihat nanti gura-gura atau kekuatan tansien remainnya karena gue gue pengen sih dapetin Godspeed ya jadi gue bisa langsung showcase kalian Godspeed Oke gua ngecoba langsung ini gua ngecoba langsung talent lah ya gua langsung mati sini pasti langsung meninggal Oke langsung meninggalkan gun udah nggak ada nggak ada obat lah langsung meninggal pasti Oke kita coba langsung lawan Enel ya Enelnya agak susah sih karena dia damage-nya gila sakit banget dan sini gue minta bantuin silestrits ya karena gua nggak yakin bisa ngalain Enel sendirian karena susah banget cuy darah gue cuma 9.000 cuy masalahnya Oke ini dia saatnya kita untuk melawan Enel walaupun sebenarnya Enel kalian bisa lewat dari pas terbang kayak gini sih eh mana Enelnya kok Enelnya hilang Oh itu dia tuh Enelnya disitu temen-temen tadi barusan gue lawan ya karena nggak kuat sumpah Ayo kita coba lawan ya temen-temen ya rencana gue sih gue pengen pakai bambu butterfly dulu bikin jangan stun baru abis itu gue pakai skill Fushibi gua sama Hayen eh mana kok hilang kok hilang ampun ampun di mana tuh Oh itu dia tuh ini 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 paling ngeselin satu temen-temen kita coba ya hmm Fushibi baru abis itu kita mampus kuat nggak ya gua talon Wah nggak kuat temen-temen gua meninggal langsung gila sakit banget tuh emang Enel ini gila damage-nya nggak ada otak sedikit lagi tuh sedikit lagi temen-temen kita coba ya gue langsung meninggal dong nggak pakai kata-kata lama aja langsung meninggal 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 mampus dapet gua mantap akhirnya temen-temen walaupun kita udah dibantuin dia ya Emang lawan Enel ini susah sih sebenarnya kalau kalian mau lawan Enel tuh sebenarnya pakai yang jarak jauh teman-teman kayak pika-pika atau nikyu-nikyu juga enak tuh merah-merah juga enak atau bahkan kayak pakai ini aja lah Inferno biasa lah Mas Tom juga itu udah lumayan enak temen-temen pakai ini bisa sih sebenarnya tapi kalau mesti hati-hati banget sih nggak boleh deket-deket lah intinya Oke teman-teman jadi itu dia untuk showcase Tori Tori model Phoenix kita ya sekarang kita akan coba untuk summon Shenron dan kita lihat kita akan dapat apa ya semoga aja dapet Godspeed please please dapet Godspeed please hmm kita langsung aja summon Shenron cuy dapat apakah kita I want to be stronger ya temen-temen temen-temen ya pilihannya ya temen-temen pilihannya I want to be stronger ya kita pilih I want to be stronger Oke ini dia Requiem Arrow ya temen-temen cara ngedapetinnya harus summon Shenron ya Oke kita jangan coba please dapet Godspeed please yes mantap jiwa dapet Godspeed hahaha Hai akhirnya gue sudah menunggu lama untuk mendapatkan ini teman-teman akhirnya udah dapet Godspeed cuy Hai Oke lah teman-teman Sampai sini dulu video kita kali ini ya jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga share ke temen-temen kalian supaya celkit semakin berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye ciao Uuuuh ya 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 Terima kasih telah menonton!